selamat menikmati kegiatan juga sesekali pokoknya kalau misalnya emang penting baru aku keluar tapi kalau enggak ya tapi susah enggak sih maksudnya dalam hati syuting itu jadi semakin susah enggak sih pada saat seperti ini pastinya ya apalagi kalau misalnya mungkin kalau misalnya saya memang di acara kayak Ayu Ting Ting gitu misalnya udah tiap hari ya itu mungkin lebih lebih tahu situasinya cuman kalau kita yang kayak bintang tamu-bintang tamu aja kan memang harus memperhatikan banget apa namanya kebersihan dan segala macemnya jadi ya kalau memang kadang-kadang kita pede soalnya kan ngeliat sekarang tuh peningkatan covid tuh makin banyak gitu ya jadi kita bener-bener harus apa ya memperhatikan segalanya aja gitu loh selain memang bikin parno juga tapi kita sebagai ya harus tahu diri juga gitu harus menjaga kesehatan yang lain jadi dirumah kesibukannya apa dong kalau diri ini ya ngurusin suami ngurusin anak sama ada beberapa bisnis yang dikerjain yang bisa dilakukan dari rumah kan sekarang bisa meeting juga bisa via Zoom tapi menstabilkan perekonomian bisa dibilang seperti itu mesti kayak di video-video gitu ya pastinya ya maksudnya kan saya juga wanita yang bekerja suami saya bekerja tapi saya juga gak bisa diem dirumah juga jadi ya pastinya selalu ada ide-ide yang memang pengen dikerjakan seberapa pengaruh sih pandemi ini sama bisnisnya Mbak sendiri? pastinya ya buat kita semua sih sangat berpengaruh dengan perusahaan yang luar biasa besar aja itu dia menutup tokonya bisa sampai ribuan dan ruginya bisa setelah lunang apalagi kita gitu yang biasa-biasa aja apalagi saya juga yang biasa-biasa pastinya berdampak dan berpengaruh cuman kan dimanapun juga kita harus tentu usaha ya kita ikhtihar juga jangan sampai kita down pastinya ada beberapa yang down tapi ya memang harus dijalanin mungkin ini cobaan yang kita sebagai manusia harus introveksi diri sebenarnya kita salah apa sih gitu kan kita semuanya lagi diuji sampai ada pengurangan karyawan mungkin? untuk saat ini sih belum ya Alhamdulillah sih masih oke-oke aja cuman ya mungkin misalnya nih tadinya pembayaran full aku bilang aku misalnya bayar segini dulu nanti ini gitu semuanya ada lagi gitu-gitu tapi semuanya bisa di handle strategi bisnisnya ke depan seperti apa untuk pandemi yang kayak gini? mungkin masih sampai akhir tahun ya? iya kayaknya sih sampai akhir tahun ya positive thinking sih yang pertama ya kalau strateginya ya kita ngulik-ngulik aja gimana caranya supaya bisa survive itu aja dulu kita nggak bisa ngeliat ke depannya yang penting kita ngeliat hari esoknya supaya bisa bagus dalam bisnis dan dalam pemasukan gitu ya makasih ya politik nggak ada aku nggak jadi nggak jadi nggak ikut nggak ikut kenapa nggak ikut nggak jadi ikut? kemarin katanya gue gumbur-gumbur jadi wakil wali kota kemarin insya Allah nggak ada nggak ikutan kok apa kenapa sih nggak tertarik apa gimana juga? belum lah belum waktunya masih banyak lah saya masih kecil diantara yang lain yang udah tapi apa sih kek alasannya kek masuk ke terjun ke dunia tuh? nggak nggak ada nggak ada alasan ya makasih ya terima kasih atas uangat uangata ya ya ya